Sebuah video memperlihatkan seorang driver ojek online atau yang biasa lebih dikenal ojol menendang wanita yang diduga sebagai pelanggannya viral di media sosial. Disebutkan bahwa driver ojol itu diduga berasal dari perusahaan Grab Indonesia. Dalam video yang diunggah di akun Instagram at kabar negeri underscore news, terlihat seorang driver ojol awalnya berdebat dengan seorang wanita berambut pirang. Tidak lama kemudian driver tersebut menendang perut si wanita hingga ke tengah jalan. Sontang saja warga sekitar yang melihat peristiwa tersebut berupaya melerai. Perkelahian tersebut diduga dipicu karena si wanita membatalkan pesanan. Dilansir dari Kompas.com, Director of West Indonesia Grab Indonesia Richard Aditya mengatakan bahwa lokasi kejadian dugaan kekerasan kepada calon penumpang tersebut berada di Bandung. Namun dia tidak mengatakan kapan peristiwa itu terjadi. Selain itu, pihaknya mengaku sudah melakukan langkah tegas kepada mitra pengemudi Grab Indonesia tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.